Selamat datang dan selamat berjumpa di Onege Channel Kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan operator dalam membuat sebuah aplikasi dengan Visual Studio Net atau bahasa pengukeraman Visual Basic Net Nah sebelumnya teman-teman silahkan membuat proyek baru kemudian desain seperti form di video tutorial ini Jadi pada form ini kita akan mengimplementasikan bagaimana menggunakan operator-operator yang umum digunakan dengan mengoperasikan dua bilangan ini nanti ada bilangan A dan ada bilangan B Kemudian hasil operasinya akan diletakkan di bagian text box operasi Jadi teman-teman silahkan mendesain form yang seperti ini Jadi disini ada label ada tiga label input nilai bilangan A input nilai bilangan B dan hasil operasi sebagai textnya kemudian yang ini ada text box kemudian ada beberapa button atau tombol yang nanti kita gunakan untuk mengoperasikan bilangan-bilangan yang ada di bilangan A dan bilangan B Nah objek-objek ini perlu diberikan name-nya yang pertama untuk text box bilangan A ini namenya kita buat bilangan B jadi teman-teman bisa ganti itu di propertiesnya dengan mengganti properties name kemudian untuk hasil operasi ini namenya hasil jadi kita rubah namenya menjadi hasil kemudian untuk beberapa tombol yang ada disini untuk tombol batal ini kita buat namenya menjadi B batal seperti ini nah ini di bagian properties sudah saya ganti B batal ini B keluar B keluar kemudian textnya kita ganti menjadi keluar nah tombol-tombol yang lain misalnya ini tambah kurang bagi kali mod lebih besar lebih kecil nah ini teman-teman ganti namenya menjadi B tambah jadi misalnya ini namenya adalah B tambah ini B tambah ini B kurang B kurang kemudian B bagi kemudian ini B kali B mode kemudian ini B lebih besar jadi namenya teman-teman bisa buat B lebih besar dan ini B lebih kecil nah teman-teman bisa menambahkan beberapa tombol lagi nanti bila teman-teman ingin mengimplementasikan operator-operator yang lain nah sebelum kita lanjutkan perlu kita jelaskan dulu bahwa ada beberapa deklarasi variable yang digunakan di dalam visual studio 2008 atau versi di atasnya yang pertama mendeklarasikan variable itu dapat dilakukan dengan cara eksplisit kemudian implisit nah bila kita gunakan cara yang eksplisit maka pendeklarasi variable itu disertakan dengan statement atau pernyataan untuk mendeklarasikan variable nya jadi ada beberapa statement atau pernyataan yang digunakan di dalam mendeklarasikan variable secara eksplisit itu yang pertama ada yang seperti ini dim baru nama variable nya baru tipe data nya disini kemudian ada private baru nama variable baru tipe data nya as tipe data baru saya beritahu bahwa kurung siku ini tidak ada kemudian static static var name as tipe data atau sifatnya adalah static kemudian nama variable nya as tipe data kemudian ada public nama variable as tipe data jadi saya pikir tipe-tipe data ini sudah dipelajari sebelumnya di bahasa pemukeraman dasar di mata kuliah yang lain kemudian ada juga deklarasi variable yang dilakukan secara implicit nah kalau kita menggunakan cara implicit ini maka dalam mendeklarasikan variable itu tidak menggunakan statement atau pernyataan seperti tadi dim private static public tetapi kita cukup menggunakan karakter yang mewakili statement itu misalnya simbol percent ini ini menyatakan sebuah variable yang bertipe data integer simbol dan ini menyatakan sebuah variable dengan tipe data long dan yang lain jadi ada dua jadi ada deklarasi variable implicit kemudian explicit memang secara umum yang masih banyak digunakan itu adalah model yang ditulis secara explicit nah berikutnya tipe-tipe data dalam bahasa visual studio net itu khususnya vbnet ada yang integer kemudian ada boylan ini boylan ini adalah akan menghasilkan dua buah nilai yaitu nilai true dan false kemudian date time kemudian double kemudian ada byte chart kemudian decimal dan string nanti dalam materi-materi visual basic yang akan kita pelajari akan kita bahas satu persatu atau kita gunakan satu persatu tipe data ini kemudian operator operator dalam bahasa pemograman visual basic ada beberapa operator yang umum digunakan yang pertama ada operator aritmetika jadi ini digunakan untuk mengoperasikan nilai-nilai secara matematik jadi yang umum saya tambah kurang kali bagi pangkat modulus jadi ini umum digunakan ini kemudian ada operator logika misalnya end or node dan solve kemudian ada operator penugasan atau simbol sama dengan kemudian ada operator pembanding nah fungsi pembanding ini akan melakukan proses perbandingan atau pembandingan dua buah nilai yang akan menghasilkan elektro dan false misalnya nanti kita akan membandingkan apakah nilai dua lebih kecil dari nilai satu jadi jawabannya itu nanti antara true atau false ya true atau false jadi ada dua nilai yang dihasilkan atau ini sering disebut dengan nilai Boylan true dan false kalau kita menggunakan operator pembanding nah kita kembali ke desain tadi kita akan implementasikan operator operator itu dalam aplikasi yang kita buat secara sederhana ini sebagai contoh jadi tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kecuali label ini maka objek-objek yang sudah ada di dalam form kita ini akan kita berikan name seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian awal nah bila misalnya kita memberikan perintah pada tombol-tombol yang sudah kita letakkan di dalam form kita ini misalnya bilangan A ini nilai bilangan A yang sudah kita inputkan nanti di textbox bilangan A dan nilai yang sudah kita inputkan di textbox bilangan B misalnya kita jumlahkan dan hasilnya akan kita tampilkan di textbox hasil operasi nah misalnya kita akan menampilkan hasil operasi penambahannya melalui tombol tambah jadi operasi penambahan itu akan terjadi pada saat kita klik tombol tambah jadi objeknya adalah tombol tambah kemudian terjadinya itu pada saat kita klik jadi supaya lebih memudahkan kita tinggal menampilkan jendela kode dari form kita ini supaya langsung terbentuk prosedur koding maka kita tinggal double klik objek yang kita berikan perintahnya misalnya tombol tambah kita double klik maka akan ditampilkan jendela koding dan telah disediakan prosedur untuk tombol tambah ketika di klik jadi ketika di klik tombol tambah maka perintah apa yang terjadi kita letakkan di bagian ini nah kemudian perintah itu supaya bisa bisa dilakukan nanti maka akan dideklarasikan sebuah variable disini sebagai argumennya yaitu variable sender dan ini akan dianggap sebagai sebuah perintah yang diberikan kepada objek yang bernama b tambah kemudian argumennya itu atau event atau kejadian terjadi itu nanti ketika kita klik tombol tambah ini itu akan di wakili oleh sebuah variable yang dibuat disini secara otomatis oleh VB yaitu E sebagai event argumen dari sistem kemudian disini ada handles kemudian B tambah klik artinya lakukan perintah ketika tombol tambah di klik nah sebelum kita buat perintahnya disini maka perlu saya jelaskan dulu bahwa nanti misalnya kalau kita jalankan form kita ini maka nilai-nilai yang kita inputkan di dalam objek textbox ini masih dianggap string bukan angka sedangkan yang kita lakukan adalah melakukan operasi matematis dengan melakukan penambahan atau pengurangan atau pembagian atau perkalian atau operasi yang lain terhadap nilai yang ada disini jadi seharusnya yang ada disini harus dianggap nilai bukan string sementara kalau misalnya nanti kita inputkan nilai di dalam ini maka visual masih membacanya sebagai tipe data string oleh karena itu perlu kita lakukan pengubahan terhadap text yang di inputkan di objek-objek ini caranya bagaimana kita kembali ke coding tadi kita deklarasikan variable di dalam coding kita ketika kita lakukan proses operasi penambahan pengurangan dan yang lainnya nah variable yang kita sediakan itu gunanya untuk menampung nilai bilangan A dan nilai bilangan B kemudian dijadikan sebagai tipe data numerik atau angka jadi tadi sudah kita pelajari tipe-tipe data itu di penjelasan sebelumnya ada integer boyland date time double dan yang lain misalnya bagaimana membuat variable nya kita kembali ke jendela coding tadi nah kita tinggal letakkan sebelum prosedur dari B tambah klik ini karena ada dua nilai yang mau kita konversi menjadi angka maka kita sediakan dua variable penampung angka itu ditambah dengan satu variable penampung hasil nah kita misalnya deklarasikan variable tadi sudah saya jelaskan mendeklarasikan variable itu dapat dilakukan dengan menggunakan cara explicit maupun implicit jadi umumnya tadi sudah saya jelaskan yang digunakan itu adalah explicit misalnya kita coba menggunakan deklarasi variable yang paling umum dan sederhana yaitu menggunakan statement dim jadi tadi bagaimana caranya kita awali dengan dim kemudian nama variable nya kemudian s baru tipe data jadi ini deklarasi variable secara sederhana dim nah kita kembali ke jendela coding kita kita misalkan buat sebuah variable dim kita buat saja a variable nya adalah a s tipe datanya misalnya kita buat integer jadi tipe datanya adalah integer lalu kita memiliki tipe data yang lain lagi sorry memiliki menggunakan sebuah variable yang lain lagi untuk menampung nilai b jadi karena sama tipe nya misalnya maka kita buat saja disini b jadi tinggal kita buat koma b jadi kalau ini tipe datanya sama tipe data dari variable yang kita buat itu sama maka bisa kita tulis secara satu baris disini dengan cara memisahkannya dengan tanda koma nah kemudian kita buat satu lagi misalnya dim c s double jadi kita buat c ini sebuah variable dimana c ini nanti variable c ini kita gunakan untuk menampung nilai hasil dari operasi yang kita lakukan terhadap dua nilai itu tadi yaitu nilai yang ditampung oleh variable a dan nilai yang ditampung oleh variable b jadi nilai a ini untuk menampung string dari a kemudian b menampung string dari b dan c ini adalah menampung string dari hasil jadi nanti nilai yang kita inputkan kemari ke textbox ini akan disimpan atau ditampung oleh variable a dan tipe nya sudah dirubah menjadi integer begitu juga nilai ini yang di textbox nilai b akan disimpan di dalam variable b dan nilai tipe nya dianggap nilai datanya atau tipe datanya dianggap sebagai integer nah hasil untuk menampung nilai hasilnya nanti yang akan kita pindahkan atau kita tampilkan ke textbox hasil operasi nah bagaimana caranya kalau sudah kita deklarasikan variable ini tinggal kita buat di bitambah ini ketika di klik kita buat perintahnya untuk menampung nilai atau menyimpan nilai yang sudah ada di textbox nya nantinya jadi tinggal kita buat disini variable a itu nilainya sama dengan nah kita buat operator penugasan disitu sama dengan diambil dari textbox ini jadi namanya tadi textbox ini adalah bilangan bin a jadi tinggal kita buat a sama dengan jadikan sebagai nilai dia jadi kita buat apa namanya operasi atau fungsi value dalam kurung bin a titik text jadi nilai a ini variable nilai a ini tadi ya tadi sudah kita tetapkan sebagai nilai integer akan menampung text dari bilangan a yang sudah dijadikan sebagai nilai begitu juga untuk yang b jadi tinggal kita buat variable b itu nilainya adalah text dari bilangan b yang sudah dijadikan sebagai nilai jadi text dari varia text dari textbox yang bernama bilangan bil b dan dirubah menjadi nilai dengan tipe data integer lalu kemudian tinggal kita operasikan misalnya kalau tambah berarti tinggal kita buat tadi hasil penambahannya kita simpan di dalam variable c jadi tinggal kita buat c sama dengan a ditambah b lalu bagaimana menampilkan hasil operasi ini pada objek yang bernama hasil atau textbox hasil tinggal kita buat textbox hasil atau apa namanya tadi ini ini namanya tadi hasil nah hasil kita buat tulisan yang ditampilkannya atau nama property nya adalah text text nya adalah dari variable c nah caranya seperti ini nah kita coba simpan dulu save all projek kita coba kita jalankan kita jalankan projek kita ini kita lihat dulu misalnya kita masukkan nilai dari a itu adalah 5 kemudian nilai b itu misalnya adalah 2 jadi perhatikan tadi kalau kita klik tombol tambah maka yang pertama dilakukan adalah mengambil nilai 5 ini atau bilangan a itu dan disimpan di dalam variable a dengan catatan string dari 5 ini sudah dirubah dirubah integer tipe data integer begitu juga nilai 2 ini akan dipindahkan ke dalam variable b dengan catatan string 2 ini akan dirubah menjadi angka nilai dan tipe data integer yang disimpan dalam variable b nah kalau dia sudah menjadi nilai atau angka maka sudah bisa dilakukan proses operasi secara matematik tapi kalau belum menjadi angka maka operasi secara matematik itu tidak bisa dilakukan nah perlu teman-teman ketahui bahwa operasi aritmetik itu hanya berlaku untuk data yang bertipe angka nah salah satu jenis tipenya adalah tipe datanya adalah integer lalu setelah kita konversi dia menjadi tipe data angka baru bisa kita lakukan operasi matematik yaitu A ditambah B hasilnya akan kita simpan dalam variable C lalu hasil dari C ini akan kita tampilkan sebagai teksi objek yang bernama hasil jadi ini jadi objek yang bernama hasil jadi hasilnya akan kita ambil dari variable C kemudian kita tampilkan sebagai teksnya si hasil sehingga kalau kita klik tombol tambah tadi maka akan menghasilkan 7 disini misalnya kita ubah lagi menjadi ini 5 maka kita klik lagi tombol tambah maka disini akan menghasilkan hasil 10 hasil penambahannya nah begitu juga yang kita lakukan ketika nanti kita klik kurang tombol kurang jadi contoh kita keluar dulu disini stop nah kita kembali ke desain misalnya kita berikan perintah ketika kita klik tombol keluar maka nilai A dikurang dengan nilai B dan hasilnya diletakkan di textbox hasil operasi kita double klik ini untuk memanggil atau menampilkan jendela coding sekaligus membuat prosedurnya nah disini sudah ada private sub B kurang klik ketika tombol B kurang di klik maka yang terjadi adalah sama seperti ini tadi bilangan A bilangan bil A text dari bil A dirubah menjadi angka dan disimpan di variable A nah kalau deklarasi variable yang kita letakkan di bagian awal maka variable itu di dalam sub prosedur boleh saja kita panggil artinya sifatnya sebenarnya ini sama seperti public tetapi kalau variable A ini tidak bisa dipanggil di file yang lain selain form satu ini jadi dia kalau dim disini dia hanya berlaku untuk kelas form satu ini tapi kalau public boleh kita panggil ke kelas yang berbeda nah jadi misalnya kita buat untuk keluar tadi tinggal kita ambil saja ini kita copy ya kita copy kemudian kita letakkan di bawah ini di perintah B kurang klik tinggal kita ganti C itu nanti hasil dari operasi pengurangan jadi kita ganti operator yang kita gunakan adalah operator pengurangan sehingga kalau kita jalankan lagi lalu kita inputkan nilai disini misalnya 5 kemudian bilangan B nya adalah 2 lalu kita klik keluar hasilnya adalah 3 kalau kita tambahkan 5 tambah 2 7 kalau kita kurangi 5 kurang 2 berarti hasilnya adalah 3 begitu seterusnya untuk bagi kali dan modulus jadi kita tinggal ganti jenis operator yang kita gunakan nah coba kita lihat teman teman coding untuk bagi tadi perbedaannya dengan kurang tadi adalah hanya operator yang kita gunakan jadi strukturnya sama jadi bagi ini kalau kita klik tombol kali berarti simbol kali atau kalau di dalam bahasa pemograman kali itu simbolnya adalah bintang kemudian modulus ketika diklik tombol modulus maka perintahnya adalah A dimoduluskan dengan nilai B lalu kalau misalnya kita buat perintah untuk lebih besar kemudian lebih kecil maka karena operator ini tadi adalah operator pembanding maka nilai yang dihasilkan itu adalah ada 2 kalau bukan true false oleh karena itu maka khususnya untuk hasil operasinya jadi harus bernilai boylem supaya bisa ditampilkan nanti hasilnya true atau false jadi coba kita double klik tombol lebih besar ini jadi pertama sama seperti tadi tinggal kita copy saja ini kemudian kita pastikan di codingnya tetapi C ini tipenya kalau C ini tadi tipenya di bagian awal kita buat adalah double nah sekarang C itu kita ubah tipenya menjadi jangan double tetapi kita buat dim C S boylem nah jadi karena tipenya sudah berubah menjadi boylem berarti hasil C ini nanti adalah antara true atau false sehingga disini sudah bisa kita gunakan operator yang tadi misalnya A lebih besar dari B jadi hasil yang dihasilkan nanti atau ditampilkan di textbox hasil adalah true atau false nah begitu juga untuk yang lebih kecil kita double klik tombol lebih kecilnya kemudian sama seperti tadi kita copy saja yang print tadi lebih besar kemudian tinggal kita ganti operator menjadi lebih kecil sekali lagi kalau kita menggunakan operator boylem maka tipe hasilnya harus kita ubah menjadi tipe data hasilnya harus kita ubah menjadi boylem di variable C ini tadi tipe kita jadikan sebagai boylem sehingga kalau kita jalankan kita uji misalnya kita masukkan nilai A ini 5 kita bandingkan dengan 2 kita lihat apakah nilai A lebih besar dari 2 kita lihat kita klik tombol lebih besar maka hasilnya disini true benar karena A lebih besar dari 2 tapi kalau kita buat 7 disini kita uji apakah 5 lebih besar dari 7 kita buat ini maka false kalau kita buat misalnya disini 8 lalu kita uji apakah nilai A lebih kecil dari 8 ini simbol lebih kecil maka nilainya disini true nah kita close lagi sekarang kita berikan perintah untuk tombol keluar nah tombol keluar ini nanti fungsinya kalau kita klik tombol keluar maka form ini akan ditutup kita double klik saja lalu perintah untuk keluar itu tinggal kita buat mi titik close jadi mi close mi disini maksudnya adalah mi disini maksudnya adalah ini form 1 artinya tutup form yang bernama form 1 nah itu perintah untuk tutup sehingga kalau kita jalankan misalnya form kita tadi klik tombol keluar tadi maka dia nanti akan menutup form ini jadi kita klik tombol keluar maka dia akan menutup form ini karena perintahnya tadi adalah mi close atau tutup form yang bernama form 1 nah kemudian kita akan memberikan perintah ketika di klik batal jadi kalau kita jalankan misalnya form kita ini fungsi tombol batal ini adalah membatalkan aksi atau menghapus nilai-nilai yang ada di textbox A textbox bilangan B maupun textbox hasil operasi jadi kalau misalnya kita buat disini 5 kemudian 7 kemudian sudah kita lakukan operasi penambahan kalau kita klik batal ini kita inginkan ini dihapus nah caranya bagaimana kita keluar dulu kita double klik tombol batal kemudian kita berikan perintah untuk menghapus text yang di inputkan disini jadi untuk menghapus text yang di inputkan disini property yang kita perintahkan adalah text menjadi kosong kita hapus jadi ini objeknya kemudian property yang kita kosongkan adalah text jadi tinggal kita buat kita sebutkan nama objeknya nama objeknya tadi misalnya yang ini nama objeknya adalah build a berarti tinggal kita buat build a text titik nah kita buat titik untuk menuliskan properties nya jadi properties yang mau kita hapus nilainya adalah text kita buat sama dengan kosong jadi tanda putih 2 tanda putih 2 jadi kita buat kosong berarti nanti kalau kita tuliskan disini misalnya abc maka kalau kita klik tombol batal itu maka isi dari property text bilangan a bil a adalah abc tapi kalau kita kosongkan berarti cukup petik 2 petik 2 nah misalnya kita hapus juga kalau kita klik tombol batal kita hapus juga text yang ada di bil b berarti tinggal kita sebutkan namanya tadi adalah bil b text text nya sama dengan kosong begitu juga untuk hasil jadi hasil titik text sama dengan kosong nah untuk mengosongkan text juga boleh kita gunakan perintah ini misalnya nama objeknya hasil titik clear jadi dibersihkan jadi apapun yang ada di text box jadi kalau kita klik nanti tombol batal maka di clear khususnya untuk text jadi hanya berlaku untuk text jadi text yang ada di text box atau string yang ada di text box akan dibersihkan atau di clear jadi terserah teman-teman boleh menggunakan format yang ini atau yang perintah clear kemudian supaya misalnya nanti kalau kita klik batal itu maka kursor langsung pindah ke text box yang bernama bill a maka perintahnya kita buat seperti ini disebutkan nama objeknya bill a titik focus jadi perintahnya fokus jadi memfokuskan kursor atau memindahkan kursor ke text box bill a nah kita coba jalankan saya misalnya buat disini 5 kemudian kita buat bilangan b nya 6 kemudian kita buat misalnya bandingkan dia apakah lebih kecil maka kalau misalnya kita klik batal maka ini dikosongkan jadi tadi bilangan a kosong bilangan b kosong dan hasil juga akan dibersihkan bagaimana supaya kursor pindah ke text box bilangan a maka perintahnya tadi adalah bill fokus bilangan a menjadi fokusnya si kursor jadi ini bilangan a menjadi fokusnya si kursor nah kalau kita klik keluar maka form ini akan ditutup jadi sederhana sekali teman-teman penggunaan operator dengan bahasa pemukaran visual basic jadi teman-teman boleh nanti menambah tombolnya disini untuk mengimplementasikan operator-operator yang berlaku di visual basic net nah demikian teman-teman penjelasan untuk operator mudah-mudahan dapat membantu pemahaman teman-teman untuk menguasai bahasa pemukaman visual basic net sampai jumpa kembali penjelasan penjelasan di